Asalkan emang dari hati, gitu, atau emang mau, enggak setengah-setengah. Kalau bisnis, mikirnya jangan setengah-setengah sih, gitu. Aku sempat, aku terus setengah-setengah, jadinya mandek, gitu. Alhamdulillah, kita ngopi dulu. Halo, Pinfester. Ketemu lagi sama gue, Inga Putra, dan... Tentunya sama gue, Sonny Agustiawan. Di Ngopi Manis, Ngobrol Pintar Masalah Bisnis. Mas Sonny, topik kita ini enggak kalah menarik dari kemarin. Tapi sebelum kita mulai ya, Mas Son, jangan lupa, Pinfester, klik tombol like dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten menarik lainnya. Topik kita hari ini, Mas Son, itu ada hubungannya sama hempers. Oke. Ngomong-ngomong, lebaran kemarin, lo dapet berapa hempers, Mas Son? Wah, Alhamdulillah, Mas. Lebaran tahun ini, gue dapet banyak banget hempers. Ada yang makanan, kue kering, perengkapan sholat, dan lain-lain. Kalau lo gimana, Mas? Kalau gue, kebetulan gue dapetnya makanan. Tapi gue dapet satu hempers, panci. Wah, macem-macem lah. Gitu. Nah, kalau dulu kita bilangnya parsel kali ya, yang namanya hempers ini. Tapi, kalau sekarang bahasa kerennya hempers. Lo tau gak sih, Mas, keuntungan dari lo ngirimin hempers ke orang? Apa tuh, Mas? Nah, selain bikin kita lebih bersyukur, ngasih hempers itu bisa memupuk rasa empati. Anjay. Astagfirullah, anjay. Gak boleh, gak mau anjay. Memupuk rasa empati terhadap sesama. Nah, apalagi kalau kirim hempers ke pacar. Wih, langsung diterima, Mas. Ngirim hempers ke klien. Wih, PO langsung turun. Langsung dapet order banyak gitu, Mas. Iya. Kalau ngirim hempers ke calon mertua. Iya, lo berani gak? Apa tuh, kalau berani. Kalau berani. Nah, narsum kita ini kebetulan itu bisnisnya hempers. Dan barang-barang fashion kriya. Mas Son, kita kenalan aja langsung kali ya sama si Nikola dari Kakenna. Halo, Nikola. Halo, Mas Inga dan Pak Soni. Halo, Nikola. Gimana kabarnya, Nikola? Baik. Lebaran kemarin dapet berapa hempers, Nikola? Waduh. Ya, segitulah ya. Apa kebalik? Ngasih hempers? Ya, aku yang ngasih hempers sih. Gila. Ada berapa orderan kemarin lebaran? Ya, lumayan lah ya. Cuan lah ya, pokoknya ya. Ya, cuan-cuan. Oke, berarti namanya ini adalah Kakenna. Gue penasaran, Kakenna itu lu ngambil namanya dari mana sih? Oke, Kakenna itu aku ambil dari kata Weda Kakenna. Awalnya itu kan kita value-nya kayak kebalik pada alam gitu kan. Jadi Weda Kakenna itu artinya kayu, kalau nggak salah dari bahasa Jawa gitu. Oh, I see. Berarti produk-produknya seputar kayu dong nih? Awalnya, awalnya. Tapi sekarang kita udah beralih gitu. Tapi sekarang sih, sekarang sih karena kita udah beralih, aku agak twist dikit sih. Nah, Maka Kakenna itu jadi kain kreasi Nikola. Tapi nanti itu kita akan beranjak lah ya ke sana ya, kalau kita ngomongin gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Tapi kita ngomongin pattern and painting storyteller. Wih, kalau sekarang nih ya, hampers yang ada pattern and painting storyteller. Jadi, di setiap gambar hampers lu ini ada cerita sendiri. Ceritain dong kenapa lu kepikiran untuk bikin konsepnya kayak gini. Iya, oke. Aku susahin nanya dari awal ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi, awalnya kan value-nya brand kita tuh tentang keindonesiaan gitu. Jadi, kita selalu angkat tentang cerita tradisional gitu dari Indonesia. Ya, kita ambil, selalu kita ambil bahan-bahan kriya utama tuh dari kain tenun, kain tradisional lah yang pokoknya khas di Indonesia banget. Jadi, kita ceritain ulang tuh kainnya tuh dari mana, asal kayak motif tenunnya tuh ceritanya tentang apa gitu. Tapi, karena ada pandemi kan, kan kita kan ambil semua kain dan suplai barang itu kan dari luar kota semua, dari yang kita pilih gitu ya, kayak dari Lombok, dari Bali, gitu, dari NTT gitu. Dan kita kan harus, biasanya waktu itu kan kita survei gitu kan ke sana, biar tau banget nih cerita dibalik si kainnya itu apa gitu. Tapi, karena pandemi mulai ada, terus jadi kita gak bisa kemana-mana lagi, terus kepentok budget juga sih. Jadi, kita harus beralih gitu. Jadi, kayak kita bikin original desain kita sendiri gitu. Awalnya gak terlalu jauh sih dari tentang keindonesiaan gitu, jadi tentang kayak traveling gitu. Jadi, produk yang kita buat, yang kita desain gitu, itu refer to traveler gitu. I see. Iya sih, kemarin gue sempet liat di Instagram lu tuh lucu-lucu banget. Dengan hashtag sama Kakena, ya gak sih? Iya, bener. Iya, tapi gue lebih suka sih, apa namanya, Kakena yang sekarang, karena menurut gue, gue kalau ngeliat tuh lebih joyful, lebih cheerful gitu. Iya, bener. Dan moodnya tuh, lu dateng dengan mood yang berbeda. Iya, bener. Beda banget sih. Cuman, aku gak terlalu kontras sih kayak rebranding. Oh nih, gue rebranding gitu gak sih? Cuma kayak smooth aja gitu. Seiring menjalan sama aku gitu. Terus kan, gara-gara udah gak bisa kemana-mana lagi, jadi aku mikir, terus tentang traveling juga kepentok tuh. Kayak, apalagi ya, waktu dibatesin banget kan. Kayak, harus bikin produk yang cocok nih buat traveling. Apalagi ya, waktu kan traveling cuma gitu-gitu aja kan. Apalagi ya gitu. Terus kayak gak bisa, gak bisa berkembang aja gitu. Cuma di situ-ditu aja. Terus, yaudah deh, akhirnya kayak, yaudah, aku langsung pivot gitu ya istilahnya. Aku langsung bikin kayak, yaudah garis benangnya itu art style-nya aku aja dibanding. Tentang, dibatesin tentang travel, tentang Indonesia, tentang tas gitu. Jadi, kayak yaudah yang penting, ada ciri khasnya tuh dari art style-nya gitu. Keren, keren, keren. Berarti start awalnya dari tahun 2018. Iya, enggak ya. Bener ya, 2018 ya? Uy, gila. Berarti, riset gue bener mason. Kan datanya di masoni. 2018 sampai sekarang ya. Iya. lo perhatiin ya, maksudnya, gue beberapa kali gue nonton si, Nicola Christy ini, di Youtube, sama di Pinfest beda loh. Apa tuh bedanya apa? Kalau disini lebih banyak senyumnya, Nicola Christy. Masa sih, aku senyum terus tau. Aku enggak bisa ngomong kalau enggak senyum. Silahkan, silahkan mason. Oke, Mba Nicola, kalau enggak salah, bisnis ini kan dimulai dari, bangku kuliah gitu ya, lahirnya di kampus. Bener gak sih? Bener, bener di kampus. Bisa tolong ceritain, proses lahirnya? Oke, jadi di kampus itu kan, ada mata kuliah yang, haruskan kita untuk, bentuk kelompok, dan, bikin ide bisnis dari situ kan, itu kalau gak salah, dari semester tiga. Nah, semester tiga itu tuh, bentuknya awalnya, cuma, empat, ya, eh, tiga orang, empat orang, tiga sampai empat orang. nah, itu tuh, dari kayak seluruh, total, mahasiswa, kita harus, bentuk, tiga, empat grup, jadi kan banyak banget tuh ya, ratusan grup. Nah, itu ide awalnya, dari situ dulu. Lalu, kalau dari proses, kampusnya sih, ide, setiap ide dari tiga, empat orang itu, harus di pitch, gitu, ke, ke dosen penguji, lalu nanti dipilih gitu, yang lolos sama mana aja, gitu. Nah, kebetulan, kelompok aku yang lolos, gitu. Terus, yang gak lolos, itu harus, apa, join sama yang, kelompok yang lolos, gitu. Jadi, dari semester tiga sampai empat tuh, dari tiga orang, jadi, sepuluh ya, sepuluh sampai tiga belas orang, gitu ya, Pak, ya, gitu. Nah, gitu sih prosesnya, untuk bentuk timnya, awalnya. Kalau untuk proses, ide-nya, itu awalnya, kita tuh, pengen, waktu itu, patokannya tuh, gara-gara di Prasmul, yang keren banget tuh, voyage, gitu kan. Terus ada yang, kalau salah, kuera ya. Itu tentang, kali Indonesia juga sih. Kayak outerwear Indonesia. Nah, kita tuh pengen banget, awalnya, premis utamanya tuh, gue pengen banget, keren, pakai, produknya kita. Awalnya gitu sih, kita pengen kelihatan keren dulu, gitu. Enggak, enggak mikirin yang lain dulu, gitu. Udah, terus kayak, kita mikir kerennya, tapi apa ya, maksudnya, yang, yang berfaedah, kerennya tuh apa, gitu. Jadi, kita mikir, yang berfaedah itu tuh, kita keren tuh, kalau pakai, kita berani nih, ambil dari, kain khas Indonesia, gitu. Jadi, keren tuh, enggak harus, yang kayak branded doang, gitu. Tapi, pakai, pakai kain, kain penun, gitu juga. Itu tuh keren, gitu. Awalnya gitu sih. Terus akhirnya, jadi deh, kayak, pride of Nusantara. Besar. Kopi dulu, kopi dulu, kopi dulu, kopi dulu. Kopi dulu kita. Iya. Berarti masih enggak, ini bisnis yang lahir, dari semester tiga, kemudian lulus, masih terus di jalanin, sampai sekarang, sustain bisnisnya, luar biasa. Keren sih. Gue perasaan, lu semester tiga, masih main deh, lu masih enggak, semester tiga udah, lagi ngapain lu dulu? Gue kayak, main, main juga sih, ya, ya semester tiga, aku, ini sih, suka ngambil kayak, proyek-proyek, freelance juga gitu. Oh weh, yang ditanyain gue, oh iya, gue semester tiga, gue belum ngapain-ngapain, Mas Lan, ya Allah. Maaf, maaf. Ini udah mikirin duit, udah mikirin bisnis. Iya, kepepet nih, Mas. Kalau, gue boleh tanya lagi, prosesnya gitu ya, dari semester tiga kan berarti, banyak banget knowledge, yang didapat di kampus gitu. Nah, menurut Nicole, berapa pengaruh sih, ilmu, dan pengalaman, yang didapat di kampus, dalam menjalankan, dan membuat suatu bisnis? Oke, aku sih, kalau kampus, kalau untuk kayak, ilmu teorinya, maaf ya Mas, kalau untuk teorinya, jujur aku tuh kayak, suka lupa gitu loh, kayak, cuman, yang aku ambil tuh kayak konsep, pola pikirnya sih, kayak, mungkin sih teori, kayak bisa nampak banget dilupain, tapi kayak konsepnya tuh, gak akan beneran bisa dilupain gitu. Kayak, karena kan konsep itu kan, kita lakuin tiap hari gitu ya, jadi kita, lakuinnya pakai praktek gitu, jadi kalau praktek gak akan lupa. Terus selain konsep, teori yang aku dapetin tuh, gebentuk ininya sih, birokrasi tim bisnisnya gitu sih, yang gak akan pernah aku lupain gitu. Jadi, tahu nih kalau, rasanya bisnis sama, 3-4 orang, gimana? kalau kerja amat tim, 10-13 orang tuh gimana? Gitu sih, kalau ini. Jadi, itu bisa dibilang ya, kuliah itu ilmunya cuman 10%, 90% itu udah lalu belajar di luar gitu ya? Ya, bisa jadi kayak gitu, kalau aku juga, maksudnya, pengalamannya bukan dari luar sih, maksudnya, dari kuliah itu sendiri gitu, kayak pengalaman, pengalamannya aku lain, dari proses belajarnya gitu, kalau teori ya, ya 10% lah, cuman kayak pengalamannya gitu, itu yang banyak. Tanpa disadari gitu sih, aku bilang. Oke, berarti, ini mungkin buat teman-teman investor, yang lagi dengar, lagi nonton di Youtube, atau dengar di Spotify, jadi pembelajarannya menarik gitu ya, bahwa kalau lu kuliah, jangan cuman duduk, belajar terus pulang, proses lu kuliah nikmatin, karena lu bisa belajar sesuatu, dari proses itu. Begitu kalau kurang lebih kuliah. Benar, benar. Kalau dikasih tugas, yaudah, walaupun, nggak ada di buku, yaudah itu emang, emang tugas lu untuk nyari. Kuliah lu keren banget, dosennya siapa sih, Nikola? Aduh. Oke, ini sempat, cerita tentang pivoting, kalau boleh cerita, sedikit, udah berapa kali nih, kakena pivoting, dari pertama, lahir, sampai sekarang? Aku bilang kalau secara, nggak sebesar sih, dua kali ya, dua kali. Oke. Dua kali. Boleh diceritain, kenapa alasan pivoting? Iya, yang tadi aku bilang, kalau yang, kalau yang pertama kan, konsepnya kayak tentang, ke Indonesia, pride of nusantara, kayak, sangat Indonesia gitu. Tapi, aku jujur, aku bukan anak yang sangat nasional, Indonesia banget. Jadi, kayaknya aku juga, kayak stuck aja gitu, kayak, jiwaku kayaknya bukan kesini deh, gitu. Kayak, kalau dipaksain juga, rasanya, jadinya nggak jujur gitu, sama produknya. Jadi, kalau, sebagai produk desainer gitu ya, kalau nggak, nggak suka nih, sama, sama desainnya, itu nanti nggak kejual gitu, Pak. Jadinya kayak, gitu. Terus, terus, selama-kelamaan sih, menurut aku ya, bikin Mrs. Kakenna ini tuh, sama aja kayak, ngenal diri, diri sendiri gitu sih. Kayak, mungkin aku, mungkin kita adore gitu, sama orang. Cuma kita cari nih, yang kita suka gitu, kita tuh selalu ngeliat, produk yang kita suka gitu. gitu. Terus, secara tidak sadar, kita mungkin kayak, akan, mengaruh juga ke desain, dan ke proses, bisnis kita gitu. Tapi, balik lagi, kalau, terus-terusan gitu, pasti, akan kayak, akan tetap jenuh gitu, dan stuck gitu. Jadi, akhirnya sih, untuk sekarang, mungkin sih, aku sudah menemukan, jadi dirinya. aku, dan bisnisnya gitu. Gitu sih, paling. Berarti, jurninya Kak Kakenna, itu sama dengan, jurni kehidupannya, Nikola juga ya. Iya, ngenal diri sendiri gitu sih. Aduh, sangat, filosofis banget ya. Makanya kan, storytelling ya kan Mas, jadi, apa yang giniin desainnya. Iya, bener. Itu sih. Idealis banget ya. kalau dalam proses melakukannya, Nikola, apa tantangan terbesar? Karena kalau kita tahu, pivoting kan gak gampang. Apalagi, merubah identiti produk, merubah, persepsi konsumen, terhadap produk kita, itu kan gak gampang. Apa sih, tantangan terbesar, Nikola, dalam melakukan pivoting? Tantangan terbesar, kayaknya, gak bisa dibilang, tantangan dulu sih. Oh, kalau yang kayak, dari yang, kan pertama kan, aku dari kayak ke Indonesia, terus ke tentang traveling, terus ke tentang, painting, storytelling gitu kan. Mungkin dari yang pertama, sama kedua, gak terlalu, gak terlalu banyak sih pivotnya, cuma kayak, dari bentuk ini aja, produknya gitu, aku gak pakai, bahan, tenun lagi gitu. Untuk mungkin yang, tantangan terbesar, yang terakhir sih, yang dari traveling, sampai ke yang terbaru ini, itu tantangannya, kayak, semua logo, aku ganti gitu ya, atau kayak, sampai sedetail itu, dari logo di produk, logo di sosmed, logo di DPIG, DP-nya Tokped gitu sih, kayak, itu yang repot ya. Terus, sama ini sih, yang kayak, yakin gak nih, kayak dengan konsep ini, ini akan, akan jadi, apa namanya, akan jadi sustain gitu. Aku sih, kayak gimana, caranya, menemukan gitu ya, antara, customer aku yang udah ada, dan, ide, ke idealisian aku gitu, gimana cara, ngimbanginnya gitu. Jadi sih, aku, ngeliat nih, dari data sih, dari, portofolio Kak Kena gitu, kayak produk yang paling disenangi, sama customer, tuh yang mana, kayak, poin-poin gitu. Aku sih tanya-tanya temen aku ya, yang itu yang, yang suka perhatiin Kak Kena juga, tanya-tanya customer juga, kayak, yang lu suka dari Kak Kena tuh apa, gitu. Nah, mereka tuh, paling suka tuh sama, kayak, gayanya, aku menceritakan, sebuah koleksi, gitu. Kayak, iya soalnya kayak, tiap produk lu tuh kayak, ada ceritanya aja, gitu. Jadi kayak itu sih, kayaknya yang menarik, gitu. Nah, aku sih ambil dari situ, terus aku imbangin, aku kan sukanya gambar, gitu. Jadi, yaudah, aku imbangin dari, dari gambarnya aku, aku tetep, tetep gayanya tuh, tentang storyteller, Kan kalau dari kain tenun gitu, kan tetep, aku ceritain kan, kayak, si kain tenun ini, ceritanya apa, atar belakangnya, terus, kayak rumahnya nenek, gitu kan. Ini ada atap rumahnya nenek. Iya, jadi kayak sama aja, gitu. Cuma, cuma di twist, yang diceritain tuh, bukan tentang, kain tenun lagi, tapi ya tentang, konsep, cerita, apapun gitu, yang aku pengen ceritain. Gitu sih. keren. Jadi, yang gambar ini, lu sendiri, atau, jadi oke, the whole design, atau the whole articles, cuy, articles, bukan articles, the whole, items, itu yang gambar siapa? Lu sendiri, atau ada timnya? Aku sendiri sih, sempat waktu itu ada tim, tapi karena itu, waktu itu dia cuma magang aja, jadi, aku arahin aja, terus, terus, magang, terus dia balik ke aku lagi. Bisa gitu? Iya, iya, waktu itu dia kayak, sempat, ini sih, sempat kebetulan banget, dia kayak lagi cari magang, buat, buat kuliahnya gitu, buat skripsi, gitu, dan dia anak desain juga? Iya anak desain, anak, aku sebut gak apa-apa gak? Oh ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ya? Dari Telkom, oh i see, dia fashion design, keren keren keren, ada loh Mas Sonny, salah satu desain yang, gue waktu itu pas gue ngeliat tuh, gue suka banget ya, itu ada kalender Mas Son, oh iya, kalender tapi, gambarnya di canvas, oh iya, itu lu suka kepikiran gitu loh, lu orang, seberapa sering sih, lu ngeliat orang, masang kalender sekarang, di rumahnya gitu ya, iya, gak jarang sih, once in a year gitu, kalau misalkan gue ngeliat, kan kayaknya culture banget gitu, ruangan lu, asik, iya, iya, tapi speaking of, bisnis ya, boleh kali ya, kalau gue nanya seputar pendanaan, lu dulu awal banget, lu mulai bisnis kakek na ini, boleh tau gak sih, gue lu, apakah lu dapet angel investor kah, atau mungkin dari dana lu sendiri? hmm, aku gak pernah dapet, aku gak pernah cari investor, jadi pake dana kita sendiri gitu, kita, kita awal, kita tuh berarti awal-awal ya? iya, awal, bareng temen-temen waktu itu, hmm, oke, awal berarti lu bareng, awal lu bikin kakek na ini, berarti bareng sama temen-temen lu, itu udah berapa orang? tadi, 10-13 orang, di tim terakhir, 10-13 orang, awalnya 3-4 orang, sampai terakhir sekarang, tinggal lu doang nih, yang terusin, iya, benar sekali, temen-temen lu, tapi gak apa-apa tuh, ngeliat kakek na sekarang, udah hits begini, gak apa-apa sih, maksudnya, awalnya juga, pas kita rendingin, itu tuh, emang, mereka pure, udah gak mau, karena udah ada, kesibukan lain, dan, gak cocok sama brand value-nya gitu, itu sih yang tadi aku tangkap ya, jadi kayak, yaudah kita, kita ngomong-ngomong kayak gak ada, gak ada, gak ada sikut-sikutannya, itu sih aku bilang, kayak, yaudah jujur, gue mau ikut apa enggak, gitu sih, yang syukurnya sih gitu ya, gak pernah ada drama-drama, berarti bestie banget nih ya, sama temen-temen ya, cih, lumayan lah, tapi udah jarang ketemu sih, maksudnya, dan pun, desain-desain ini kan, lu juga bikin sendiri kan, dengan idealis lu ini, ya, menarik nih, menarik nih, idealis banget nih, mau ikut masuk, atau ini, anyway, tapi, lu ada cerita menarik apa, sama customer, sama customer, lu punya cerita menarik apa, sama customer lu, sama customer, cerita menarik, kayak misalkan, lu pernah ngalamin, cerita menarik apa deh, sama customer lu, misalkan ada yang komplain kah, atau misalkan ada yang request kah, so far sih, aku gak ada yang sampai komplain, gimana banget gitu, paling sih yang aku tangkep ya, dari, dari, tiga tahun, empat tahun ini gitu, yang aku suka, dari customer tuh, customer akan, terbentuk sendiri, kalau kita yang ngarahin gitu loh, kayak, ada waktu itu, karena pas lagi, temanya traveling gitu ya, aku tuh, suka nge-post sosmed, jadi setiap aku jalan-jalan gitu, aku tuh selalu bawa, produknya kakeknya, aku foto gitu, soalnya kayak, lucu nih, gue tau pasti, background traveling tuh, lucu-lucu, terus aku tuh kan, dulu value travel, jadi aku, berusaha untuk, semuanya tuh, tentang traveling, produknya tentang traveling, terus, untuk dipakainya tuh pun, untuk, untuk travel juga gitu, jadi aku, membiasakan di sosmed aku, kalau produk kakeknya tuh, bagus untuk, di bawah traveling, gitu, jadi aku, di sosmed, iya, aku selalu post, kayak, aku lagi di Jogja, di Bali, gitu, aku pakai skasa kakeknya, yang di private gitu kan, sosmednya, enggak sih, di kakeknya aja, di kakeknya aja, oh di kakeknya aja, loh gue pikir nih, tapi lu gak pernah posting, di Instagram pribadi lu gitu? sering, sering juga, cuman kalau di pribadi, itu cuman kayak, biasanya BTS sih, kayak, kayak yang, personal aku aja, gitu, bukan yang kayak, komersil, ini produk, aku kenal nih, beli nih produk, kayak, cuman kayak, yaudah, cuma cerita aja, kayak, kayak journeynya gitu lah, kali ini, kayak, atau yang kayak, produk apa, behind the scene, aku lagi gambar, atau apa gitu, yang personal gitu, terus, karena, karena aku membiasakan kayak gitu, kayak foto, 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 kain-kainnya gitu, di belakangnya ada, pantai, ombak, gunung, nah, itu tuh, orang-orang pun, kayak gitu juga, gitu ternyata, gitu, kayak, karena, 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 karena kita membiasakan, di sosmed, kita nge-post, kayak gitu, bentuknya, formatnya, nah, tapi, jadinya, orang beli kakeknya tuh, untuk, buat traveling juga, gitu sih, amazingnya, kayak, oh my god, ternyata, ternyata nyampe gitu, kayak, kayak hashtagnya, makanya lo kasih hashtag gitu ya, sama kakeknya, lo pergi sama siapa? sama kakeknya, iya, makanya, sama kakeknya tuh, kayak, berkegiatan apapun, gitu, visi sama kakeknya, kayak traveling sama kakeknya, terus, atau, sepedahan sama kakeknya, terus, makan sama, breakfast sama kakeknya, gitu-gitu, jadi, iya, gitu sih. Shin Hari juga pake tuh, produk kakeknya tuh, siapa-siapa? Itu yang di, bisnis proposal tuh, yang, mana ya? Ada di instagram lo, Shin Hari yang, pake ini, pake masker, pake masker, pake produk lo, gak itu becandaan lo, jokesnya lo itu. Oh, iya, aduh, kalau gak nyambung. Jadi kan dia yang bikin, dia yang bikin konten deh, masa dia gak, dia lupa sama konten instagramnya sendiri ya? Iya, lupa. Ya ampun. Kebanyakan soalnya. Eh, tapi lo gak, apa tuh? Dia jualannya halus banget gitu ya, gak hard selling, justru dia, caranya adalah, memberikan inspirasi orang, dan orang ikutin jadinya. Iya. Iya, itu sih yang. Tapi lo kepikiran gak sih, bikin, apa namanya, produk lo yang eksklusif gitu. Jadi, misalkan lo, let's say kayak, salah satu produk scarf lo, yang bisa dijadikan hijab tuh, misalkan, untuk gambar yang ini, gue cuman bikin 10. biar eksklusif gitu. Belum sih, belum, kalau yang kayak gitu, belum pernah. I see, tapi lo pernah aktif gak, kalau misalkan jualan lo, kan tadi Mas Oni bilang, lo jualannya soft selling gitu ya, lo pernah aktif gak sih, di salah satu bazar, atau pop up market, dan lain-lain. Aktif, jadi, emang, salah satu sales revenue-nya tuh, revenue stream kita tuh, dari bazar dulu, sebelum, sebelum pandemi gitu. Tapi karena pandemi, jadinya, itu yang aku bilang pak, aku pivot banget itu, itu suatu tantangan terbesar juga tuh, dari offline ke online, 100%. Awal aku cuma, yaudah, jualannya dari bazar aja, dari offline, karena lebih jelas gitu ya, ada customer datang gitu. Kalau online kan kayak, gak ada gitu. Dulu pas 2019-2020, kayak, belum percaya gitu, online tuh bagus gitu. Tapi karena pandemi, yaudah, kayak, mau gak mau ya, survive-nya di online. Tapi anyway ya, ini anak-anak Prasmo, kayaknya kalau gue perhatikan, kayaknya rutin ya, bikin acara kayak gini ya. Mungkin bikin acara bazar, pop up, kayak gitu. Dia ada, Prasmo ada, itunya, BEM-nya gitu, bikin, bikin acara, ada macem-macem sih, ada acara, ada acara, musikal, ada acara, bazar, nah bazar tuh pop up, pop up market. Karena gue dulu, gue inget banget, dulu salah satu temen gue, pernah kuliah di Prasmo, dia tuh bikin jeans dulu, keren banget ya. Aduh iya sih, ini bukan Ian. Bukan, 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 ini tahun 2012-an nih kayaknya, 2012-2013-an nih kayaknya. Iya, itu Ian, namanya Vision Mission, pernah tau? Oh, bukan. Hanzo, Hanzo namanya. Oh, Hanzo, ini anak-anak Prasmo, ini emang gila-gila nih ya. Ini, keluar dari satu lagi, ini nih, si Nikola ini nih, dari si, siapa namanya, Kakena ini. Gitu, berarti saling support ya, berarti ekosistemnya ya. Iya, iya sih, bener. Waktu itu saat, kalau, aku sih, dulu di pop up market, tapi gak cuma pop up market dari kampus doang sih, yang tau aku cari di luar juga gitu. I see, I see, I see. Oke, Nik, tadi cerita, pivoting dari, offline bazar, ke online. Nah, bisa diceritain tuh, lebih lanjut, tentang, strategi marketing Kakena. Apalagi sekarang kan, udah mulai menuju endemi nih. Gimana, cara Kakena ke depan, apakah mau tetap di online, atau kembali ke offline, atau justru sekarang, omni channel, atau, dua-duanya dihajar. Gimana nih? Oke, kalau, pok itu, pok pivot, dari offline ke online, itu, aku cukup berat, karena, aku belum tau nih, kayak, Tokopedia tuh kayak gimana. Aku awalnya di Tokopedia dulu nih, terus baru Shopee, jadi satu-satunya dulu. Kayak, Tokopedia tuh kayak gimana, maksudnya, kayak, nama produknya, mesti, nama produknya kayak gimana ya, atau kayak nama, kan nama produk, kita biasanya kayak, nama, aneh-aneh gitu kan. Kayak, misalnya, kalau dress tuh kayak, kayak, namanya Jasmine Dress, gitu kan. Kan gitu kan, bukan SEO gitu kan. Harusnya kayak, misalnya kayak dress wanita, dress, dress, airline, gitu. Itu kan kayak keyword kan. Nah, aku tuh belum ngerti tuh kayak gitu kan, walaupun dulu belajar sih. Tapi, itu kan, kayak, kalau gak diprotekin kan, jadi lupa, gitu kan. Terus, ya itu yang kayak gitunya, belajar-belajar keywordnya, terus, hacks-hacksnya Tokped, hacksnya Shopee, gitu. Terus, gimana nih orang sampai, harus bisa beli gitu. Awalnya, sih sebulan-dua bulan, gak ada yang beli sih, Pak. Kayak, gak ada yang beli kayak, belum familiar sama Tokopedia-nya Akena. Terus, mungkin kayak, harganya produknya Akena, waktu itu sih, lebih cocok dibeli pas offline, gitu, daripada online. Kalau online, daya beli orang offline, itu lebih tinggi, daripada daya beli orang online, gitu. Terus, jadi kayak kita, masih ada aja di situ. Gimana nih orang, bisa visit ke Tokopedia-nya, Akena, gitu. Terus, apakah Tokopedia-nya tuh, pilihan yang benar, gitu. Cuman, yaudah kita coba dulu aja, gitu kan. Dengan, caranya sih, aku, dulu kan sosmed, gak terlalu sering, aku post, gitu ya. Kayak, palingnya, once in a while, gitu. Kayak, senjum sekali, atau, kalau ada konten bagus, gitu, baru aku post. Tapi, karena, aku harus mengharuskan, orang lain, jadi, aku ada jadwalnya gitu, harus post tiap hari, satu kali, satu, satu kali, eh, satu hari satu kali, feed, terus story tetep ada, gitu. At least, orang-orang gak ngebahas, yang di feed tuh, tentang apa, gitu. Nah, dari situ sih, udah mulai, gitu ya, aku post tiap hari, terus aku coba, mulai-mulai ads, gitu sih pak, gitu. Terus, belajar juga, gitu. Terus, karena, terus aku tuh juga kan, ngobrol-ngobrol sama temen ya, yang punya all shop juga, terus dia kayak bilang, cobain Shopee juga C, gitu. Shopee tuh, biasanya, orang gak perlu ads, tiba-tiba ada aja yang beli, gitu. Terus kayak, oh gitu ya. Nah, terus ternyata, kalau, melebarkan site, buka satu e-commerce lagi, itu tuh gak segampang, cuma kayak masukin, barang list gitu, gak segampang masukin data, gitu. Tapi ternyata, produksinya pun, masih dua kali lipat, ternyata. gitu, kayak, soalnya, misalnya kayak gini, ada 50 stok, gitu, 50 skar. Kan awalnya, 50-50 tuh di Tokped. Nah, kalau ada di Shopee, berarti, harus 25-25 dong. Kayak mesti dibagi dua. Nah, itu kan kayak, mengurangi kuota di Tokopedia. Nah, biasanya, jadinya kayak, cepet abis gitu loh. Terus jadinya kayak, yaudah harus dua kali. Kalau melebarkan site ke, e-commerce lainnya, berarti, produksinya mesti, mesti lebih, berkali-kali lipat juga, gitu. Sesuai, kebutuhan e-commerce-nya. Kayak buka toko baru, toko di Jakarta, toko di Tangerang, gitu loh, sama aja. Gitu. Cuman beda di stoknya. Gitu sih. I see, I see, I see. Oke. Berarti, mungkin juga bisa, pembelajaran yang, sangat berarti, buat, orang yang sedang melihat kita hari ini, gitu ya. Bahwa, gak segampang itu, ternyata. Susah. Jadi, langsung buka ke online. Ada, khusus yang harus dilakukan. Gitu ya. Iya. Beda e-commerce aja, berarti, kuantinya harus tambahin, gitu ya. Iya. Tapi, emang ngaruh ya, kalau misalkan kuantinya lo kurang dari berapa, gitu, lo ada rapotnya emang, kalau di salah satu e-commerce gitu. Gak ada, cuman rapot di kita gitu loh, Mas. Kayak, jadinya kayak, kita harus kebagi-bagi, di toko 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 di toko. Jadi, repot di kitanya gitu. Kayak aku sih, rasa-sain sih. Kayak, ntar di Sopinya kurang, terus di toko di toko juga kurang, gitu-gitu. Karena, kan ada market dari toko di toko dia, ada market lagi dari Sopi, gitu kan. Itu kan udah, udah dua kali lipat market, gitu. Jadi, tambah, begitu udah masuk Sopi, yaudah, udah makin banyak juga orang yang tahu. Tapi ada admin yang ngurusin ininya? Atau masih lo aja Ada sih Berarti enak lah Kan lo tinggal gambar Ya cuman kalo yang krusial-krusial Yang mesti ada Involvenya aku disitu Aku tetep ini sih Tetep Enak ya kalo punya skills Gambar tuh kalo kata temen gue nih Amit-amit gitu ya Kalo lo kenapa-napa Nanti masih aman lah lo masih bisa cari duit Cih masih bisa cari cuan gitu Iya ada benernya Ada benernya? Gue pengen tau pendapatnya soal ini Iya Karena Semua yang kita lihat sekarang Kita hidup di desain gitu Semuanya Dari tata letak rumah Tata letak meja Itu kan semuanya desain gitu ya Aku bilang sih desain sih Bener-bener jadi hidup kita Terus Ya semua yang kita pake Semua yang kita beli Itu kan berdasarkan dari desain semua ya Itu sih Aku bilang Dan lo kalo gue ngeliat ya Dari desain-desain Lo kan desain lo nih idealis banget ya Kayak menceritakan tentang hidup lo Kayak ada satu scarf lo yang lo bilang Rumah nenek ya? Rumah kita Eh rumah kita Pokoknya dia bentuknya atap gitu loh Bentuknya kayak gini Iya Iya Seneng benny Bacain Gak ada yang bentuk kayak gini nih Ata gini Nah maksud gue Lo kan memiliki idealis yang cukup Pentel gitu ya Lo gak kepikiran menumpahkan idealisme lo itu Kedalam satu workshop gitu Let's say Kayak lo ngajarin beberapa orang Tau kan lo juga bisa dapet cuan Orang juga bisa dapet Mau banget itu Nah sekarang sih Aku mau ngarahin kesitu sih Jadi kayak bisa gambar-gambar bareng gitu Aku pengen aja gak cuma Kejualan produk doang Tapi Ada workshopnya juga Seneng tau lo kalo menu Ada komunitas Nah Itu dia Jadi maksudnya Di saat lo udah ini kan lo punya komunitas Kok jadi gue ngajarin? Enggak sih Gak apa-apa Kita sharing dong Iya gitu sharing ya Aku juga butuh Butuh ini sih Tapi so far lo udah punya komunitas belum sih? So far So far dari Sekarang Gakena udah punya komunitas belum? Aku belum pelihara sampe Gimana sih Cuman ada yang jadi loyal customer Ada gitu Oh itu bisa tuh Jadi komunitas tuh Iya Ada yang suka banget yang Kalo setiap kali aku ngepost tentang Gambar aku atau cerita tuh Biasanya banyak yang nge-react gitu Banyak yang suka gitu Banyak yang bacain juga gitu Orang-orang pada demen sih Filosofis-filosofis gitu Kayak Oh dia ini bikin banget ya Gitu Kayak gak cuma Gak cuma Yaudah jualan aja gitu Itu sih Ada idealisme Ada cerita dibalik itu Wah itu sih Iya Istri gue kebetulan salah satu yang Yang seneng sama hal Filosofi-filosofi barang gitu loh Iya Istri gue tuh seneng banget kayak gitu-gitu Jadi kayaknya kalo misalkan gue kasih istri gue Mungkin mantap Yang atap rumah ya kan Iya Gue seneng banget tuh gue ngeliatan rumah Nah itu di Cerita itu dibungkus Kedalam suatu produk Dan menurut lu tadi Desain sangat penting ya Nick Iya betul Kalo boleh gue tau Proses Produk developmentnya gimana tuh Apakah dimulai dari riset Tentang desain Kemudian bikin produk Testing baru Mempar ke market Atau dari Cara-cara lain Proses desainnya Aku sih dari Aku dari Macem-macem Inspirasinya banyak banget sih Kayak Biasanya Aku tuh dari film Film? Iya dari film Dari film Dari Dari pengalaman hidup aku juga Sendiri gitu Atau kayak isu-isu yang Lagi aku Kayak resah gitu Biasanya sih Aku jadiin Desain gitu Berdasarkan dari Masalah hidup aku misalnya Aku ya gitu Kayak Misalnya tentang kayak Growing up gitu ya Dari Dari lulus kuliah Terus jadi stable gitu Nah aku gimana tuh Tuanginnya ke Desain gitu Jadi kayak aku Mengumpamain kayak Growing up tuh Dari Perumpamaan tuh kayak bunga Nah terus jadi bunganya Aku jadiin buat bisa Terus dari film-film Dari film Apapun sih Dari film action Dari film Drama Dari Dari Kartun Kebanyakan aku dari kartun sih Aku Suka banget dari Nonton kartun Nah biasanya aku ambil dari situ Kayak Oh waktu itu Sempet Ada film Raya ya Raya Endless Dragon Ya aku Biasanya suka ambil dari Kayak elemen-elemen Raya gitu Kayak Waktu itu Pas buat Lebaran tuh Aku ambil dari film Raya Endless Dragon itu Kan Raya tentang South East Asia ya Kayak Filipina Dan Indonesia Gitu-gitu Terus aku ambil Elemen-elemennya Kayak dari sawahnya Dari Dari Lautnya Gitu-gitu sih Kayak Yaudah ambil aja Kayak Yang Sekitar aku nih Yang aku Biasanya liat Itu tuh Kayak Secara tidak sadar Aku tuh selalu Auto rekam gitu Kayak Kalau ada sesuatu yang Sesuatu yang bagus Terus aku kayak Oh ini bisa nih ambil Buat produk Gitu Terus aku kayak foto Kalau gak foto Aku inget-inget Aku sketch Gitu Terus nanti Begitu lagi mau desain Aku buka lagi sketchnya aku Oke gue masukin elemen ini Gitu-gitu Gitu Itu buat proses desainnya Terus kalau buat Proses Bikin produknya Biasanya kita sampling dulu sih Tetap Kayak Udah selesai nih desainnya Terus kita bikin sample Terus kita coba-cobain Ke orang Terus kayak Tanya-tanya temen gitu ya Ya gimana nih menurut lo Terus lo paling suka yang mana Terus kayak Apa yang gak disuka Gitu Nanti kita Ubah-ubah lagi Gitu Oke berarti desainnya Bener-bener terilham Dari berbagai macam hal Kemudian dituangkan Kedalam Suatu bentuk Tapi tetap Untuk finalisasi produk Ikut Serta Mengajak konsumen Dalam finalisasi Iya-iya Bener Dari Bentuk produknya juga sih penting Kayak Mau apa Mau scar Mau Divisor Gitu Mau Apa Apa itu ya Topi Gitu Gitu-gitu Oke Jadi jangan terlalu idealis Yang Keras Gak pugu gitu ya Tetap Iya Bener Mindset Open kuping Gitu ya Iya yang Tetap yang laku yang mana Gitu Penjujungnya kan seniman Seniman Iya Aku sih mikirnya Kalo jualan tuh Kayak Gimana nih Biar gak Stoknya tuh Gak Gak Stok gitu Pak Itu sih Yang aku selalu pikirin Gimana Ini tuh Stoknya tetap lancar Gitu Abis Terus misalnya Sok lagi Tetap Berputar Gitu Gak diem aja Itu sih yang aku pikirin Kalau terkait Orishanit Originalitas Apakah Itu menjadi Hal yang Menurutku penting banget Atau Justru Bener-bener Lu patenkan Sehingga menjadi Keunggulan daya saing Atau Lu santai Dengan hal itu Iya Kalo Untuk Desain yang Kayak Sejenis aku Itu penting banget Ada original Untuk ada Stylenya Untuk ada Ada hak potensi Tergantung dari Objektif bisnisnya ya Kayak bisnisnya mau Bentuknya tuh Mau di Exposure-nya tuh Tentang jualannya Barangnya Atau Tentang yang dijual Tuh desainnya Gitu Kalo Aku kan yang dijual Desainnya Ya itu Penting banget Buat Di hak patenkan Tapi aku belum Tapi tahun ini sih Targetnya aku mau Dipatenin Iya Iya Ini dong Itu tahun ini Iya Aku sih Patennya Logo dulu Tentang nama Rappen Malibu Itu sih Lama tuh kayaknya Setahun lebih kali ya Mas Son ya Tergantung sih Kalo memang dokumennya lengkap Administrasi lengkap Dan ketika diceking Tidak ada yang mirip Dan bener-bener Pembedanya jelas Bisa lebih cepet ya Yang lama itu biasanya Dokumen gak lengkap Atau Beririsan Dengan produk orang Yang mirip Yang bikin lama Gitu Eh kok jadi gue ngajarin Aku juga Lagi mau mulai kan Jadi Mau dipatenin juga Speaking of Speaking of Eh mau ngomong Lanjut Lanjut Kalo bicara tadi Lanjut sedikit lagi Tentang paten Nik Di Kakiena kan akan Sudah punya Banyak banget Desain gitu ya Apalagi dari Awal berdiri Sampai sekarang Kira-kira Apakah semua Akan dipatenkan Secara bertahap Atau Nik hanya berpikir Gak deh Yang bener-bener Masterpiece Yang akan dipatenkan Hmm Iya Gue mikir sih Pertama Logo dulu sih Yang paling penting Lalu Bener yang Bapak bilang Yang Yang jadi Ciri khas aku banget Itu Yang aku patenin Itu Yang ciri khasnya Kakena banget Apa kalo buat lo Aku bilang Si yang rumah Radisi Itu Banyak banget Yang suka Terus Kalo mas Liat yang Langit Jakarta Itu juga Terus Ada satu lagi Langit Jakarta Keren banget Perpaduan warnanya Iya Itu padahal cepet loh Maksudnya Ya proses Inspirasi lama sih Tapi desainnya Lumayan cepet Terus aku gak nyangka juga Itu yang langit Jakarta Bakal Se-favorit itu Karena disaat lo Menerikan desain lo Dengan hati Energinya keluar Iya bener Sadis gak? Sadis gak? Sadis Eh gue sih penasaran ya Kita speaking of Design Speaking of Apa namanya Idealisme Speaking of Community Lo kepikiran gak Kalo misalkan Lo memberikan Desain lo Atau lo membuat Sebuah desain Yang nantinya Bisa lo taro di NFT Ih mau banget Tapi udah Lo udah melek belum sih Soal apa Cryptocurrency ini Ini lagi keren loh Di anak-anak muda Iya ngerti Aku tapi belum Sempet belajar sih Cuman aku udah Beberapa Ngikutin lah Kan nonton kakak aku juga Kakak aku juga Desainer ya Kebetulan Jadi aku tuh juga Bisa Bisa terinspirasi Desain kayak gini Gara-gara kakak aku juga Terus Iya tapi dia Lebih ke ilustrasi gitu Lebih cocok buat Dijadikan NFT sih sebenernya Kayak bikin karakter Gitu-gitu Nah biasanya dia tuh Suka Ceritain tentang Kayak kripto Gitu-gitu sih Aku tadi udah Udah melek NFT juga kan Jadi dia Suka sharing ke aku Jadi ya tau lah Dikit-dikit banget Tapi aku belum 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 sampai Jadi seandainya Lu Kalo di NFT tuh ya Seandainya lu nanti Ini ada dua nih Antara lu Collector Lu buyer gitu ya Atau lu Creator Nah kalo lu Creator Itu penting banget Di saat lu memiliki Komunitas lu Itu Wah itu jadi ladang Cuan lu bisa tuh Bener Makanya kalo menurut gue ya Mungkin lebih baik Lu kencengin nih Komunitas lu Lu punya komunitas Karena kalo menurut gue ya Lu punya potensi yang Hebat banget sih Untuk komunitas lu ini Jadi disana lu punya Thank you Disana lu punya komunitas Lu terjun di NFT Menurut gue itu akan menjadi Hal yang Wih We'll see lah ya nanti ya Amin 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 Masuk ke discord Discord juga sih Gitu yang kayak Aku liatin aja Pergerakan orang-orang Gimana gitu Tapi belum sampai kayak Serius banget gitu Soalnya Kan masih Sedikit ya Orangnya Jadi Belum ada waktu juga Gitu Eh lu kata siapa Dikit gila loh Lu dari 2020 tuh ya Yang namanya Cryptocurrency tuh Wih Hypenya Oh bukan Maksudnya Orangnya masih dikit Di Kakenna Jadi Masih Masih Involve-nya aku masih Sangat besar disini Jadi Belum ada waktu Buat Itu sih Oh iya Kalau pertanyaan Iya gede banget Bikin NFT Iya Oh paham lah Kakaknya kan Ilustrator Aman lah Ya ntar Ntar tanya-tanya deh Aku Ada sih potensinya Kalau menurut gue Oke Kalau Balik ke bisnisnya Kakena gitu ya Sebenernya Kalau gue liat di Instagram Di katalog Atokopedia Shopee dan lain sebagainya Produk Kakena kan adalah Produk yang cukup umum gitu ya Kita bicara tentang Scarf Kopi As, tompet Dan lain sebagainya gitu Banyak banget Yang main disitu Dan kalau kita Lihat juga Bicara tentang Desain Sekarang Banyak juga Kompetitor yang main Di produk seperti Kakena Dengan membawa Desain-desain yang Berbeda-beda Dan unik-unik Gitu ya Sehingga kan Persaingannya Sangat-sangat Sangat ketat Terus gimana nih Nicole Untuk menyiasati ini Balik lagi sih Pak Aku sih Cilih khasnya Aku Aku yang membedakan Dengan yang lain Itu Aku bisa bilang Art style-nya sih Art style tuh Yang paling bisa Dibedain dengan Yang lain gitu Lu gak mungkin bisa Nemuin Art style kayak gini Di Orang lain gitu Idealis nih Iya Iya gitu sih Kamu idealis sekali Kamu Kamu idealis sekali Kamu Nah Paling sih Aku kayak Di ads Apa namanya Kayak Nilai tambahnya gitu Aku sih Biasanya kayak Ditambahin di packagingnya Aku Ya cerita produknya Gitu Sama Ya kalo harga sebenernya Aku belum bisa Bilang Aku bersaing sih Dengan yang lain Karena banyak banget ya Yang sama dengan aku Terus Lebih murah gitu Jauh Harganya Gitu Balik lagi Kan idealis Gila loh Dibikin dengan hati nih Gitu Ya tapi aku juga gak bilang Kalo dengan Idealis ini Ya maksudnya kayak Se Bagus banget Gitu Masih banyak banget Yang lebih Bagus juga gitu Dari Hakena Gitu Harus belajar juga Dari yang lain Gitu sih Masih Masih belajar juga Gitu kan Kalo Di luar desain Dari segi misalnya Kualitas produk Kualitas pelayanan Apakah Hakena juga Melaruh kesana Aku kalo pelayanan Si aku gak Gak begitu ngeliatin Pelayanan orang ya Cuman Ya aku bisa bilang sih Pelayanan Hakena tuh Cukup top Karena Banyak banget Yang misalnya kayak Nyampe produknya Itu misalnya ketuker Gitu Aku tuh Atau yang kayak Ada yang mau komplain Atau kayak Misalnya Ada noda dikit Atau gimana Itu tuh aku pasti kayak Yaudah aku gak Aku gak Gak hitungan gitu Sama customer ya Kayak Langsung aja Iya aku langsung Nanti yang baru Terus Apa namanya Langsung aku Pick up sendiri juga Atau pake Pake courier Tentang sekarang Udah ada yang bisa Pick up sendiri ya Enaknya itu sih Jadi kayak dia Kenapa gak Lo dateng Kesana gitu Mbak Sorry banget ya Mbak Gitu Aku bauin Gitu kan Gak sedia Itu sih Gak Lo bisa air vote Itu juga kali ya Servisnya Sebelumnya ya Enggak Enggak Mas Sedih banget Sekarang itu bisa Membuat Konsumen itu Yakin Terhadap Komitmen Produk Kakena Kan paling gak itu Yang dijaga ya Menjaga Iya Bener Terus Kayak Bukti ini Kalo worth it Emang harganya Segini Gitu Kalo lo ada Ada harga ya Ada rupa Gitu sih Paling Dan yang namanya Servis kan Servisnya subjektif ya Apalagi kalo lo dateng Kesana sih Mbak Ya Allah maaf Ya aku bawain yang baru Mohon maaf Mas Energinya Terbatas ya Well anyway Lo ada next project Apa nih Yang kita Boleh dikasih bocoran Ada sih Masih confidential ya Enggak sih Aku mau Aku mau bikin Skars lagi Dan tariak kami Dan membuat Phone case Baru tuh Dari kayu Enggak sih Dari apa nih Dari plastik sih Kayak Print Print custom case Gitu Kemarin aku Udah sempet Kayak Alpha test Kali ya Atau beta test Gitu Aku Bawa gitu Sample Phone case nya Ke bazar Buat aku Liat dulu Nah ini nih Proses desain juga sih Setelah Udah selesai nih Bazar Pas bazar Aku launching Yang emang launching Di bazar Nah tapi Setelah itu Aku udah Udah siapin juga kan Desain selanjutnya Setelah bazar tuh Apa Nah aku Showcase juga Di bazar Aku pengen liat nih Respon orang tuh Gimana Positif So far Positif Positif sih Jadi nih ya Bakalan jadi ke phone case Ini ya Kakena nih Ya ini Produk baru aja Produk baru Pokoknya ada produk baru Gitu ya Projectnya ya Bismillah Mudah-mudahan lancar ya guys Dan pastinya tetep membawa Idealismenya Kakena kan Dengan Keunikan desainnya kan Iya Ya Desainnya Phone case nya Desainnya Kakena Rahasia Mas Oni Jangan Pemasaran gue Rahasia Rahasia Mungkin pertanyaan terakhir Dari gue Karena Banyak banget Informasi tentang Desain Tentang proses Desain Proses produk Yang diberikan Kakena Tadi Sepanyang hari ini Gitu ya Boleh share Tips and trick gak Nick Untuk para calon Entrepreneur Dimana Yang Masih Ragu-ragu Ingin memulai Bisnis Khususnya Bisnis di industri Kreatif Oke Aduh Tips sebenarnya Gak gimana ya Kalau Bukan ke tips sih Cuma Himbawan aja Kalau Soalnya Bukan tips banget gitu Kalau Kalau mau Mulai bisnis ya Take line-nya Tokopedia Mulai aja dulu Mulai aja dulu Iya Gak ada yang tau Gitu loh Kita mau mulai Apapun gitu Gak ada yang tau Gitu Ntar Bakal jadi Tiba-tiba Besoknya Jadi Elon Musk Gak ada yang tau Gitu kan Jadi ya Asalkan Asalkan Emang dari hati Emang mau Enggak setengah-setengah Kalau bisnis Kalau bisnis Mikirnya jangan setengah-setengah Sih Aku sempat Aku terus setengah-setengah Jadinya Mandek Gitu Sekarang sih Untuk tahun ini Aku udah full banget Jadi Ya siapkan Sepenuh hati Kalau bikin bisnis Pasti banyak Pasti banyak Ups and down-nya Pasti banyak Stock-nya Pasti banyak tantangan juga Gitu ya Tantangannya Ya banyak lah Apa tuh Satu Dua Tiga mungkin bisa disebutin Tantangannya Mungkin Ini ya Kayak Handle Misalnya kalau udah Udah punya tim Gitu Gimana handle Timnya Gimana handle Orangnya Gitu Gimana cara mendekati Orang itu Biar Maksimal Gitu Terus Rantangannya lagi Apalagi ya Ya kayak Menghadapi kompetitor Gitu Pasti banyak lah Drama-drama Terus menghadapi Menghadapi customer Juga pasti banyak Drama Ya Seru sih Tapi Tapi kalau emang Dijalanin Biasanya dengan hati Gitu ya Kalau aku bilang sih Se Mau dibuang Dibuangnya tuh Bisnis gitu Kayak tetep dibikirin Gitu Kayak Ya Kayak sudah jadi Bagian dari Bits sendiri Gitu Keren Aduh itu tips Bukan sih Kayaknya bukan Well anyway Nicola Christy Thank you Banget ya Gitu Udah Meluangkan Waktunya Untuk bisa Ngobrol-ngobrol Santai Barang sama kita Gue yakin Temen-temen Investor Semua pasti Bakalan terinspirasi Karena Sesuatu yang Dimulai dari hati Akan keluar energinya Luar biasa Jangan lupa Di Likes Di share Karena Pasti info ini Sangat bermanfaat Buat temen-temen kalian Jangan lupa Di subscribe Dan di komen Kalau gitu Kita undur diri aja Kali ya Sampai jumpa Di PK selanjutnya Gue Inga Putra Gue Suwanda Gustiawan Aku Nicola Gue Dekah Kena Sampai jumpa Di Ngopi Manis Ngobrol Pintar Masalah Bisnis Bye-bye Terima kasih Selamat ngopi semuanya Selamat ngopi semua Bye-bye